Ini lagi, kita melawan inkamen, Bupati yang mau maju dua periode. Kita kalah ya, insya Allah berikutnya inkamen sudah tidak ada, kita maju lagi. Sebagai patriot, sebagai petarung, kita harus mengakui kekalahan, mengakui kekalahan kita dan mengakui kemenangan orang lain. Itulah jiwa satria, itulah petarung. Lalu kita mau berjangan, hanya mau menangis saja. Lalu ibu-ibu semua, kita kumpul terus begini, kita urus hidup kita masing-masing. Dalam perjuangan ini, ada kata-kata, tindakan-tindakan kasih yang salah, yang keliru. Mulai dari Bapak Haji, Teddy Moksa, beliau sebagai kekuat tim yang mendrive kita, yang mengkoordinir kita. Dibantu juga adik-adik tim kreatif dari Nina Rama, tim data Nina Rama, relawan pejuang, simpatisa Nina Rama. Nah, akhirnya kita bisa bertarung melawan dua kaliber, independen perempuan, tapi alhamdulillah. Kita kalah tetapi kita menang, mampu menguasai ego kita. Ego kita, ada orang lain kalah tapi tidak mau mengakui kekalahan. Makanya kenapa pada saat pencoblosan selesai, paginya, malamnya, kita sudah merilis konferensi pers bahwa Nina Rama sebenarnya kali. Karena ada hitungan-hitungan politik, ada hitungan-hitungan politik yang sebentar nanti kita akan perhitungkan bahwa kau seandainya kita terlambat untuk mengakui, mengumumkan kekalahan kita, ada indikasi, spekulasi yang dimainkan. Ada indikasi yang kuat dimainkan untuk membuat gaduh negeri SBT ini. Saya, kami semua yang terlibat sebagai tokoh pemekaran, mencintai negeri ini, kita tidak mau negeri SBT ini di obok-obok oleh orang. Tidak mau merasa perjuangan ini. Mereka tidak pernah merasakan memperjuangkan Kabupaten Seram Bagian Timur, lepas dari Kabupaten Seram Bagian Timur. Mereka datang, sudah bersih, sudah enak. Lalu dengan enak-enak lagi, aku mengobok-obok lagi. Begitu, Bapak Ibu, adik-adik semua, mari kita tetap bersatu lagi. Satu! Sejarah telah berulang. Dulu, Bapak Afek melanjutkan dua periode. Bapak MK dengan Bapak Ujuru Maturas, lawan inkamben, lawan Bapak. Akhirnya, Pak MK kalah. Bapak lanjut dua periode. Setelah Bapak selesai, Bapak mendorong Ibu Siti, melawan Bapak Mukti Kelihobat. Bapak Mukti Majulah Kelihobat. Akhirnya, beliau menang. Beliau juga, bersama pendukungnya, pernah merasakan kesedihan bagaimana kalah. Nah, sejarah itu saya ulangi lagi. Minarama ulangi lagi. Kita melawan inkamben, Bupati yang mau maju dua periode. Kita kalah ya. Insya Allah, berikutnya inkamben sudah tidak ada, kita maju lagi. Tapi, kalau saya maju, kecuali ada amanah dari masyarakat. Kalau masyarakat masih inginkan saya maju lagi, berarti kita maju. Tapi, kalau masyarakat bilang, ah, sudah Ibu panat istirahat, ya saya istirahat. Yang penting, kita tetap jaga kesehatan. Kita tetap jaga kesehatan. Jangan bakalai-bakalai, ada yang baterai-baterai, jangan. Kita kalah, tapi kita happy-happy. Rating kita naik, kita kalah. Pak Mukti yang menang bukan ucapan selamat buat mereka, bukan ucapan selamat buat Dinarama. Karena ijen temelnya Dinarama, ya. Untuk itu, ketorang semua setelah selesai ini, ketorang pulang, biasa ketemu isi hari-hari ketorang, ketemu masing-masing cari hidup, ya. Lalu, kalau kalian kangen, sama Ibu, sama Pak Ramli mau, datang di rumah Limumir, datang di Pak Mau, kita nyanyi-nyanyi, kita ada. Mungkin itu saja sekian dari saya. Yang penting, terakhir saya pesan, jaga negeri ini baik-baik, jangan ketom bakalai-bakalai, ya. Kita menunggu keputusan KPU, dan itulah upati. Kita menunggu keputusan KPU untuk, upati terpilih dan wakil terpilih adalah Bapak Mukti Kiliobas dan Bapak Idris Rumaluto. Ya, itu saja mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Kita acara-acara, lalu yang mau pulang istirahat, silakan pulang, jalan baik-baik. Ya, kan bila mau berjuang lagi, jadi harus jaga umur panjang, jaga kesehatan. Jamanan baru bubar. Jamanan baru bubar, oke. Yang mau pulang, silakan lanjut. Yang mau pulang, silakan pulang. Sekian dan terima kasih. Wallahumwabiquillahu amin tu'arik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih itulah penyampaian dari Haji Rohani Fanat kepada kita semua agar kita menjaga keadaan semaksimal baik mungkin. Walaupun ada percikan-percikan, semoga kita semua dingin. Ya, jadi percikan-percikan yang ada kita tundamaikan saja. Damai itu indah bahagia ya. Kita harus dengar pesan-pesan apa yang kita tokohkan di Haji Rohani Fanat. Semoga semua bermahagia ya. Kolom kiamat, saudara-saudara.